Halo semuanya, nama gue SevenGhost dari Indonesia. Kali ini gue akan melakukan video-video untuk seri game Final Fantasy dari Square Enix yang berjudul Final Fantasy Realm Reborn untuk PlayStation 4. Sebelumnya ada tips bagi yang baru mau beli. Beli yang versi Eropa atau Amerika, jangan yang versi Asia. Supaya bagi kalian yang gak punya kartu kredit untuk bayar tiap bulannya, kalian bisa bayar pake Krista. Karena cuma 2 region itu yang menyediakan Krista. Link untuk beli Krista di Indonesia ada di description. Pastikan game yang kalian beli memiliki region yang sama dengan ID PSN kalian. Tips yang kedua, bagi yang belum punya akun Square Enix, mending langsung registrasi via game di PS4-nya karena lebih simpel dan mudah. Pertama main, kita akan disuruh kostumisasi player seperti standar game MMORPG pada umumnya. Dan kemudian ada bagian dimana kalian disuruh pilih server, kebanyakan orang Indonesia main di Tonberry. Cuman Tonberry ini server selalu full, jadi coba masuk ke servernya sekitar jam 1-3 pagi, kemungkinan akan bisa. Begitu masuk dan dikasih tutorial singkat tentang game ini, kalian akhirnya bisa mendaikan karakter kalian. Tip dari gue, selesaikan dulu beberapa main dan side quest yang ada di dalam kota, setelah itu baru cari musuh kita keluar dari kota. Setelah main kurang lebih 10 jam, gue melihat kekurangan game ini di sistem map-nya yang bikin bingung dan kurang fleksibel. Untuk grafis aja jangan ditanya, karena game ini merupakan bersultan Square Enix yang selalu menghadirkan game dengan grafis yang luar biasa. Game ini bisa dimainkan dengan controller ataupun keyboard dan mouse. Kalau gue pribadi, combine antara mouse dan controller. Yang sangat gue sayangkan, gue kira game ini akan memiliki gameplay yang lebih keren daripada Dragon Dogma. Dragon Dogma itu salah satu game RPG terbaik yang pernah gue maini. Sayang Square Enix gak mengadaptasi combat sistemnya, tapi lebih memilih combat sistem MMORPG yang konvensional. Namun secara keseluruhan game ini luar biasa dibandingkan dengan game-game game-game sejenis yang ada. Apakah game ini pantas dibeli buat kalian? Ya, kalau kalian punya banyak waktu untuk main, kemudian siap merogoh dompet untuk bayar tiap bulannya, dan memang penggila RPG. Tapi jangan kalau kalian mudah bosan dan lebih menyukai game dengan aksi-aksi yang intens. Lebih baik tunggu beberapa hari lagi karena What's Talk akan keluar. Semoga review ini membantu bagi kalian yang ingin membeli game ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe video gue untuk info dan tips-tips berikutnya. Sub indo by broth3rmax